Temu, karena aku masih pengen ada di tempat yang sejuk kayak begini. Aku sama Diego mau cobain gurame saus mangga Bangkok-nya nih, guys. Ada juga udang petai rica, tempo dulu, sama ginta manis ayam menteganya. Aduh-duh-duh-duh-duh, dari namanya aja udah seger-seger banget, kan? Gak sabar deh mau ngikat makanan lain yang ada di sini. Cus, kita lihat prosesnya aja nih, guys. Ui, 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 pertama tuh guramenya di-marinate dulu pake bumbu terigu. Abis itu di-dusting, baru deh digoreng kurang lebih 15 menit, supaya mateng sampe ke dalemnya. Abis itu plating di piring yang udah dikasih timun, tomat, seledri, sayur lobak. Baru deh taruh si gurame utuh ini sama gurame yang kecil-kecil. Seleborin pake saus Bangkok. Dan kasih manggap mengkel yang udah dipotong-potong. Wuhuh, seger abis, guys, ini. Aduh-duh-duh-duh-duh-duh, hai! Udang petai rica tempo dulu ini. Pertama-tama tuh goreng udangnya dulu ya, guys. Setengah mateng ya. Abis itu tumis deh petai sama cabai dan juga sama rica-ricanya. Nah, masukin deh tuh udang setengah matengnya. Tumis sampe wanginya tuh menyerbang. Baru deh di-plating di piring barengan timun, tomat, selada, sayur lobak, dan jeruk limau. Terimakasih! Waaaaaow, wuh, wui! Bener-bener luar biasa banget in. Tempatnya bener-bener nyaman banget dan cosy sekali ya. Ini yang pertama ada... Ikan gurame saus mangga Bangkok. Bangkok loh. Bangkok loh. Bumunya seger banget ya. Kini udah ada potong-potongan mangga yang nampaknya akan menyegarkan suasana. Kita cobain dulu aja ya mangganya ya. Seperti biasa makanan bakun kisuk memang terkenal dengan asem-asemnya. Asem, manis. Coba langsung aja kita obrak-abrik, kita unboxing ini guramenya. Ternyata di sini banyak banget loh mangganya. Kita langsung aja ambil nih. Kalau dari gorengannya sih ini kayaknya tepungnya super crispy banget loh. Wow, aku mau ambil yang banyak mangganya nih guys. Cobain dulu guramenya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dari guramenya nggak bau tanah ya guys. Karena itu yang paling penting kalau makan gurame. Jarang banget nemu ikan ya yang nggak bau. Dan ini bener-bener guys. Ini kayaknya motonya pas banget. Tekstur tepungnya bener-bener walaupun udah disebor sama kuahnya. Dia tuh terlalu kering. Ya, betul. Ya kan? Bagus-bagus itu masih nge-pros guys ya. Dan ini masih garing banget guys. Si ikannya fresh banget. Jadi kita langsung aja pakai nasi. Dan pas banget dengan olahan manganya yang seger dan pasem guys. Dan ini kayaknya pakai mangga muda ya kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih lihat guys. Dia dagingnya bener-bener tebel banget ya. Bagian-bagian tepung yang disini tuh membuat rasa guramenya tuh semakin gurim. Makin gurih dan enak juga garing. Sambal bangkoknya itu. Memang mereka tuh identik dengan asem. Tapi ini sih cenderung kemanis ya. Aku suka banget. Aku pakai manganya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambal manganya juga endotakilukendul ngunah guys. Manis, seger, asem dari mangga. Mengkel ini bikin guraminya lengkap banget rasanya. Ancaman ini mah bikin pengen nambah terus. Udah guraminya enak. Saus bangkoknya juga ngunuh. Maybe I shouldn't lie. Nah, selanjutnya. Ini ada udang pete. Namanya udang pete tempo dulu. Tempo dulu. Ini kayak kulit aku. Apa tuh? Hitam manis. Oh, hitam manis. Hitam manis. Hitam manis. Hitam manis. Eh, udah makan-makan. Nih, udangnya tuh mereka seru banget. Karena ada petenya juga guys. Tuh liat. Dan di sini cabainya benar-benar gak jentul. Tuh liat. Gak dipotong-potong sama mereka guys. Uy, uy. Dan ini juga untuk ayam hitam manisnya. Ini kita banyak buang bombaynya guys. Asli ini juga. Coba ya. Ya, ya. Bismillahirrohmanirrohim. Ayam. Ayamnya itu manis dan gurih banget. Hmm. Wow. Ini ya guys. Rasa ayamnya itu berasa banget saus tomatnya. Kalau aku bilang sih kayak berasa-rasa barbecue mungkin aromanya. Aromanya. Kamu harus ngembalik udangnya. Guys. I'm very excited banget. Begitu nih udang ya bumbunya lendik lidah aku guys. Wui, wui. Gusti. Ngeenak manek ya. Enyoy. Oh, luar biasa ini mas. Udangnya itu bener-bener matang sempurna ya. Dan bumbu ricanya juga pedes banget. Buampol abis. Aku cobain ya. Nih, cobain. Ambil. Enak banget ini udangnya kacau. You think I'm super sweet but like a line I'm gonna roar. Gimana udangnya Diego? Emang Kak Enchis itu gak salah untuk memilih makanan. Enak banget. Ini definisi endol surendol takendol kendol. Gunak loh. Jadi dia tuh bumbunya tuh bener-bener begitu. Di oseng tuh nyatuk gitu loh. Nempel ke udangnya. Rempah-rempahnya berasa. Dan satu hal lagi kalau masak udang. Udangnya harus terpilih. Dan ini Kak Enchis. Kalau Kak Enchis gak nyobain ini. Ayam hitam manisnya kurang dicobain. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Ini nyaris mirip sama ayam goreng mentega enggak? Ya kan? Cuma dikasih sama saus. Saus tomat. Begitu tersiram pakai bumbunya. Masih ada sentuhan-sentuhan garis. Enggak. Enggak banget. Dan kalau untuk rasanya. Buat kalian yang suka banget makan makanan atau bumbu-bumbu manis. Cocok banget sih ini. Cocok banget ya. Dan ayamnya gak gede-gede potongannya. Menurut aku ini definisi bikin lapar. Of proof. You must come. You must come. You must come. Come here and try this. Yes. Bumbu ayam goreng mentega ini item banget sih. Cocok sama namanya hitam manis ayam mentega. Emang bener manis banget guys. Dan endol pastinya. I wanna see you all again. If you don't mind.